Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Sherry Falls 2000. Film ini berkisah tentang siswi yang digeprek paksa oleh para siswa, namun kasus itu hilang begitu saja dan kembali muncul setelah 25 tahun berlalu. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan penampakan kota kecil bernama Sherry Falls, dan di malam harinya, dua siswa bernama Rod dan Stacey sedang bermesraan di pinggir danau, di mana keduanya terganggu dengan kemunculan mobil lain. Ketika Rod memeriksanya, dia langsung diserang oleh sang pengemudi, lalu pengemudi itu mendatangi Stacey yang penuh dengan ketakutan. Scene berganti dengan pasangan sedang bermesraan bernama Jodie dan Kenny, di mana aktivitas mereka terhenti karena kedatangan ibunya Jodie. Kenny pergi dari tempat itu, diikuti Jodie yang masuk ke dalam rumah, dan setibanya di kamar, ayahnya Brent marah karena Jodie pulang larut malam. Terungkap, Jodie masih bersekolah, dan ayahnya adalah seorang sheriff di kota itu. Lalu keesokan harinya, Brent tiba di lokasi pembunuhan, di mana sosok itu menewaskan Rod dan juga Stacey. Kemudian Jodie tiba di sekolah, yang diberitahu Timmy mengenai pembunuhan Rod dan Stacey. Lalu di jam belajar, sheriff mendatangi kepala sekolah bernama Tom, yang meminta izin berbicara dengan para siswa. Guru bernama Marleston memberikan sesi khusus untuk para siswa, agar mengenang kedua teman mereka, namun Mark dan Ben tidak menunjukkan empati, padahal keduanya berteman dekat dengan Rod. Sheriff masuk ke ruangan kelas, dan memberitahukan peristiwa tragis yang menimpa Rod dan Stacey. Lalu di jam istirahat, Jodie kecewa melihat Kenny, bermesraan dengan siswi lain. Jodie mengajak sahabatnya Sandy untuk duduk bersama Mark dan Ben, lalu terjadi pertengkaran antara siswi bernama Annette dan siswa bernama Dylan. Sementara itu, terlihat sosok pembunuh adalah seorang perempuan. Di malam harinya, sosok itu melihat orang tua Annette pergi dari rumah, lalu dia berpura-pura menjadi petugas saat mendatangi rumah Annette, di mana sosok itu menyerang Annette hingga tewas. Orang tuanya Annette menemukan anak mereka telah tewas. Sementara itu, Sheriff mengajarkan Jodie bela diri, lalu dia mendapatkan kabar mengenai pembunuhan Annette, dan agent FBI bernama Brownhill akan menangani kasus tersebut. Agent Brownhill, ini adalah agent Majestic. Sheriff bersama Deputi Mina diberitahu dokter, bahwa Annette ditewaskan bukan karena motif pelecehan, di mana Sheriff menduga ini adalah pesan dari pelaku, lalu dia pun memutuskan untuk mengadakan musyawara dengan para warga. Ketika Jodie mengumpulkan tugasnya pada Marley Stone, dia tidak sengaja melihat sosok samar-samar, lalu keduanya pun pergi memeriksanya, dan terlihat sosok itu sedang bersembunyi di balik tirai. Keduanya tak menemukan apapun, dan Marley Stone mengarahkan Jodie pulang. Sementara di aula sekolah, para warga akan menghadiri rapat, di mana Jodie dan Timmy menyaksikan hal itu dari jendela. Sheriff memberitahukan bahwa sejauh ini pelaku belum diketahui, diikuti kericuhan yang terjadi di antara para peserta rapat. Sementara itu, Timmy berantusias akan mengabari kabar tersebut. Ketika Jodie pergi mencarinya, dia menemukan Timmy telah tewas, di mana sosok itu sekarang mengejar Jodie, dan menyerang Jodie hingga pingsan. Jodie berhasil menghindar saat akan ditewaskan, lalu dia pun sebisa mungkin menghindari sosok itu, dan ketika berhasil ditemukan oleh ayahnya, Sheriff mencari sosok itu, yang ternyata sudah kabur dari tempat tersebut. Di kantor polisi, Jodie menjelaskan ciri-ciri pelaku yang terlihat seperti seorang wanita, lalu Sheriff menelpon Tom dan mengirimkan gambar sosok pelaku, di mana Brent memastikan, apakah itu Laurel Sherman. Terungkap Laurel sudah dinyatakan meninggal, dan menghilang sejak 25 tahun yang lalu. Kemudian Sandy datang menjenguk Jodie, yang memberitahukan para siswa akan mengadakan pertemuan rahasia. Jodie dipaksa Sandy untuk ikut menghadiri acara itu, lalu keduanya pun kembali ke sekolah, di mana Jodie sekarang populer, akibat kejadian yang menimpanya. Kenny ingin mengajak Jodie bersamanya ke acara pertemuan siswa, namun Jodie akan mempertimbangkan hal itu, dan terlihat deputi Mina mengawal Jodie dari kejauhan. Rumor beredar bahwa sosok itu mencari wanita perawan, di mana siswi bernama Cindy mempengaruhi para siswi lainnya, agar memakai alat kontrasepsi saat melepaskan perawan, diikuti media yang memberitakan mengenai peristiwa tersebut. Terungkap para siswa akan mengadakan pesta seks, dan hal itu membuat Tom sangat geram, lalu terlihat para siswa menjadi liar, sementara Jodie ke rumah bertemu ibunya. Jodie mengelabui ibunya dengan pergi secara diam-diam, sementara di kantor polisi, sheriff berencana pergi ke Virginia Barat, diikuti Jodie yang mencari tahu berita mengenai Laurel Sherman. Dia pun menyadari keberadaan seseorang, yang ternyata itu adalah ibunya. Lalu Jodie meminta informasi mengenai Laurel Sherman, di mana terungkap, wanita itu dulunya diperkaus oleh empat pria. Para pelaku tidak terjerat hukum, dan sejak kejadian itu, Laurel pergi meninggalkan kota, dan salah satu pelakunya adalah ayahnya Jodie. Beren tiba di Virginia Barat, di mana dia mendatangi rumah Laurel yang telah lama ditinggalkan, dan ketika memeriksa ruang basement, Beren menyadari Laurel mengalami gangguan kejiwaan. Terlihat Laurel melihat kepergian Beren, lalu saat akan menemui Tom, dia diserang setelah menemukan Tom tewas, kemudian terlihat para siswa mengadakan acara tersebut. Jodie membantu Marlestone mengangkat kotak yang sangat berat, dan ketika Jodie bertanya isi kotak itu, Marlestone menjawab kalau isinya adalah ayahnya Jodie, dan memang benar, Beren berada di dalam kotak. Kemudian Jodie kembali sadarkan diri di meja eksekusi, sementara Beren dipaksa untuk menceritakan kisah tragis itu, dan scene menampilkan, dia bersama teman-temannya akan membantu Laurel. Mereka menggoda Laurel yang menolak minum, dan kegilaan pun terjadi, di mana keempat pria itu akan mengeprek paksa Laurel. Terungkap Beren dipaksa teman lainnya melakukan hal itu, lalu Marlestone menyatakan, dia adalah anak dari hasil peristiwa tersebut. Ketika akan mengeksekusi Jodie, Kenny tiba di tempat itu, yang teralikan dengan keberadaan sepeda Jodie, lalu dia pun masuk secara paksa, dan turun menyelamatkan Jodie. Beren berhasil melepaskan diri, namun dia tewas terkena serangan Marlestone, sementara Jodie dan Kenny kabur ke dalam hutan, dan berhasil tiba di keramaian. Marlestone mengejar Jodie hingga ke dalam rumah acara, di mana Kenny sekarat terkena serangan Marlestone, lalu Jodie pun berhasil menewaskan Marlestone. Beberapa saat kemudian, Jodie usai diwawancarai Agent Brownhill, dan ketika di luar, dia sekilas melihat keberadaan sosok tersebut. Jodie. Jodie. Terima kasih.